Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada video tip ini kali ini om bro menjawab request dari sobat trucuk mania ya trucuk lover atau rokok mania untuk requestnya yaitu om bro bagus kah trucuk di umbar setiap hari khususnya pada trucuk lomba nah seperti ini untuk sobat-sobat trucuk mania trucuk itu kan burung sami petarung ya burung teritori pengumbaran itu juga penting karena pengumbaran itu fungsinya juga untuk menaikkan emosi dan diri juga menjaga burung dari kegemukan ya kalau di umbar dia kan akan terbakar lemaknya jadi burung tetap kelihatan singset, gesit dan benar-benar sehat jadi pengumbaran pada trucuk boleh dan silahkan dilakukan pengumbaran pada trucuk yang paling bagus itu bisa anda mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 ya atau jam pagi sekali itu ya pagi sekali jam 7 sampai jam 9 kalau sore, kalau sore ya bisa jam 4 sampai jam 5 di mana burung masih bisa terbang dan tidak terhalang oleh hilangnya sinar matahari atau kegelapan selama di pengumbaran sebaiknya trucuk itu juga diberikan air sebagai tempat burung itu mandi karena apa? kalau burung mandi sendiri dia itu mampu menjaga emosi dan birahimnya secara alami burung itu sendiri untuk terbang ya biarkan burung terbang secara alami dia sendiri tidak usah dikeburak-keburak sana sini tidak usah dan nantinya akan membuat burung menjadi liar dan saat liar nanti dia akan kehilangan kebacoran atau daya mentalnya juga kurang karena kebiasaan yang kita lakukan atau kekasaran-kekasaran yang kita lakukan saat kita memberikan pengumbaran pada trucuk jadi sekali lagi pengumbaran pada trucuk itu bagus ya bagus silahkan dilakukan seminggu sekali atau seminggu dua kali khususnya pada trucuk-trucuk lomba supaya saat dilumbarkan nanti dia ropel panjang dan stamina serta faktor yang ada nah hanya itu untuk sobat-sobat trucuk mania dimanapun anda berada silahkan untuk sobat-sobat trucuk silahkan di-request ya apa yang ingin ditanyakan melalui inbox atau melalui komen ya lebih bagus di komen karena di komen pati umproh membacanya dan umproh akan membuatkan video tipnya seperti ini semoga apa yang sudah umproh sampaikan ini bermanfaat salam